Intro Selamat siang pemirsa, Anda menjelaskan 3 berata headline pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah masa melakukan aksi demo di depan kantor BPN Kota Bekasi, para demonstran menuntut terkait surat tanah dari BPN yang sudah dijanjikan kepada mereka yang juga merupakan ahli waris. Ratusan warga mendatangi gedung ATR BPN di Jalan Kairil Anwar, Kelurahan Margahayuk, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Masa demo menyorakan aspirasinya mengenai ahli waris tanah hankam, jati karya pondok gede. Masa menuntut agar pihak ATR BPN segera mengeluarkan surat pengantar rekomendasi ke pengadilan. Demonstran merasa dipermainkan oleh pihak ATR BPN dikarenakan para ahli waris tanah sudah mengikuti prosedur-prosedur yang diperintahkan oleh ATR BPN, namun sampai saat ini kasus mereka belum diproses. Pihaknya mengatakan, bila hasil juga belum diproses, para demonstran akan menduduki dan menginap juga memasang tenda di halaman kantor ATR BPN. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, hampir terjadi cekcok dan adu mulut, sampai akhirnya pihak kepolisian berhasil menenangkan masa hingga demonstrasi berjalan aman dan kondusif. Dari Bekasi, Jawa Barat, Triadus, Bagus, dan JFD, Tri Brata TV melaporkan. Polsek Patumbang berhasil mengungkap kasus pencetakan dan pengedaran uang palsu sejumlah puluhan juta rupiah. Tersangka mengaku bahwa dirinya membuat uang palsu tersebut sebagai alat transaksi. Seorang pencetak dan juga pengedar uang palsu berhasil diciduk unit reskrim Polsek Patumbang pada saat akan membelanjakannya. Tersangka berisial BH warga Jalan Deli Tua Gangse Deli, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam pengakuannya di hadapan polisi, tersangka mengaku kesehariannya bekerja sebagai buruh tower. Pelaku mempelajari cara membuat uang palsu dari Youtube dan terinspirasi untuk mencetak uang palsu untuk mendokrak ekonomi dengan cara membelanjakannya sebagai alat transaksi. Kapalsek Patumbang Kompol Arifin Fahreza mengatakan, pengungkapan ini berawal saat korban seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, menjual handphone melalui situs jual-beli online seharga Rp1.750.000. Merasa curiga, korban melaporkan ke pihak kepolisian dan pelaku langsung diamankan dengan barang bukti berupa 19 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Dalam pengembangan, polisi juga berhasil mengamankan 17 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, 1 unit mesin printer beserta tinta, 1 buah penggaris besi, dan pisau karter. Tersangka dijerat Pasal 26 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3, Jumto Pasal 36 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan pidana penjara paling lama 15 tahun pidana dan denda Rp50 miliar. Dari Medan, Abdul Meliala, Tri Brata TV, melaporkan. Demikian Tri Brata Headline hari ini. Tetap memakai masker, jalankan protokol kesehatan, sampai jumpa. Salam Tri Brata!